Intro Tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Majalengka yang dipimpin langsung oleh Kapolres Majalengka, AKBP Bismo Teguh Prakoso, melaksanakan kunjungan ke pesantren Nurul Hidayah di Desa Banjaran, Kecamatan Banjaran dalam rangka rintisan pesantren tangguh menuju nyonormal. Seratusan santri yang berada di pesantren tersebut diberikan masker oleh Tim gugus tugas COVID-19. Selain itu, Kapolres juga melakukan pencanangan pondok pesantren tangguh karena pondok pesantren ini sudah memiliki kemandirian dalam hal pelaksanaan protokol COVID-19. Untuk menuju adaptasi kebiasaan baru, pondok pesantren dibekali puluhan tempat cuci tangan serta ribuan benih ikan yang ditabur langsung ke kolam yang berada di daerah ponpes tersebut. Untuk memutus mata rantai penyebaran wabah COVID-19 di kalangan santri, di tiap-tiap ruang belajar disiapkan hand sanitizer dan juga para santri diwajibkan selalu menggunakan masker setiap kali melakukan aktivitas baik di ruang maupun di dalam pondok. Jadi untuk santri sekarang di pondok pesantren muridaya setelah diadakannya libur, pasca libur lebaran dari sebagian santri yang datang. Tentunya kami melakukan protokol kesehatan dari mulai tadi datang dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir ya itu merupakan upaya pencegahan kami untuk memutus mata rantai COVID-19. Bisa kita lihat bersama para santriwati yang ada di pondok pesantren ini dan pada hari ini kita lakukan pencanangan pondok pesantren tangguh. Dikatakan tangguh karena pondok pesantren ini sudah memiliki kemandirian, ketangguhan dalam hal pelaksanaan protokol COVID-19. Melakukan cuci tangan, kemudian pengukuran suhu, kemudian ketangguhan dalam bidang ekonomi baik itu memiliki ketahanan pangan di bidang perikanan, pertanian, maupun perkebunan yang sudah kita lihat bersama. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih telah menonton!